Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bakal dicontoh murite sedoyo tingkai guru bakal dinut kali santri lakon murid kencing berlari guru kencing berdiri murid kencing berlari bahkan pepatah itu sekarang semakin parah udah jadi guru kencing berdiri murid mengencingi guru ini artinya apa mendidik murid zaman sekarang mengajar santri zaman saiki jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dulu lebih sulit daripada mengajar santri zaman dahulu bapak ibu khususnya wali santri khadirin khadirat mustami'in mustami'at tingkang minulyo anak-anakku sekalian koro santri putra dan santri putri yang saya cintai yang saya banggakan mensewu bapak ibu kulo matur namal istilah santri putra dan santri putri ngoten mawon sebab sementara orang ada yang mengistilahkan santriwan dan santri yang putra disebut santriwan yang putri disebut santri diwati saya kurang sependapat mergok aku hangen-hangen lawong santri putri kok diwati padahal diwati ku dijimak halo dalam tata bahasa wan yang diletakkan di akhir kata itu salah satu artinya yang mempunyai kayak wartawan itu artinya yang mempunyai warta ayo tuh wartawan itu artinya yang mempunyai warta ilmuwan itu artinya yang mempunyai ilmu hartawan artinya yang mempunyai harta santriwan itu artinya yang mempunyai santri berarti Ustaz Syekon itu santriwan yang susah itu seperti Taiwan berarti yang mempunyai makanya aku rapati sependapat santriwan, santriwati saya nak santri putra dan santri putri setuju jamaah pengajian dalam rangka hormat peringatan maulid Nabi Agung Muhammad SAW ini dikumpulkan Allah kita dihimpun Allah di majlis yang mulia Majlis yang mubarak Majlis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudotul Jannah Taman syurga Sebagaimana dalam sabda beliau Ma baina baiti wa mimbari Raudotun min riadil jannah Tempat antara rumahku dan mimbarku Itu adalah sebuah taman diantara Taman-taman syurga Panggonan Antara neumahku dan mimbarku Itu taman suarku Kenapa tempat itu dinamakan taman syurga? Karena di tempat itu Rasulullah mendirikan majlis ta'lim Di tempat itu Rasulullah mendidik dan mengajar Sohabat-sohabatnya tentang agama Di panggonan iku kanjeng Nabi Murui ngaji para santri Maka Dimana ada tempat Yang disitu dipakai untuk ta'lim Di panggonan yang digaing ngaji Maka tempat itu oleh Allah Akan diangkat menjadi taman syurga Termasuk tempat ini Dimana ada majlis yang disitu dipakai untuk ta'lim Nanti ada panggonan yang digaing ngaji Maka tempat itu oleh Allah Akan diangkat menjadi taman syurga Termasuk tempat ini Lah siapa penghuninya Gese doyo Tiang sing rawatan meriki Mangkit atas penghuninya taman syurga Niku senacan terimu Dongsong-dongsong Ngi sore barongan Wiyo katut mene Dan Dan Bapak ibu sekalian Di syurga besok Penduduk syurga yang satu dengan yang lain Itu saling sapa Penduduk suarga Sijilan-sijin Itu takon-takonan Ketemu dulur Ketemu famili Ketemu tonggo Ketemu konco Ketemu kenalan Yang podo melebus suarga Niku nge Takon-takonan Tentu sibuk Benjing penjenangan ten suarga Tapi itu sedang melebus suarga Bapak sedang Bapak enggak Ini mau pelintahannya Lalu potongannya Dorapati gelam rukun Kalau tonggo Ini yang hangel Penjenangan kok ketemu Kalau keluarga Kalau dulur Kalau sanak Ketemu kalau tonggo Ketemu konco Ketemu kenalan Yang podo melebus suarga Itu mene Yang takon-takonan Loh mbak Sama ini melebus suarga mbak Oh iya rek Aku bian Kapan ada pengajian Mesti tekok Tapi sama ada pengajian Ngantuan mbak Ini masih yang ngantuan Tapi kan Kapan wayah jajannya Aku melek Lalu ada pengajian model Ini pengajian ya tekok Tapi begitu lungguh Langsung ngantut Kapan konsumsi dibagi Jajannya itu melek Jajan di pangan Jajannya ente Ngantuk mene Gila ada pengajian Dengguyu rame Ger Mereka kudeni Yang meluk Ger Agapan Terus takon Apa yang dikuyu Mau ngun Masih yang ngun Tetap katut Melibu nang suarga Dan di surga Mereka kudeni Mereka kudeni Mereka kudeni Karena sesungguhnya Mereka kikmat yang terbesar di surga Maka sarang-sarang kebanggaan Allah Sabantino Jumat Lagi kelegusi Allah Dipuntang letih Ini rombongan tekon di Wono pelintang Terus Ya apa Kerasan Ngomong Ngomong Enggak dikai Ditawani Ketika nondonya Amalikan Orapati Kelakuan Kelakuan Kan yudha Rapati Meneh Ibadah Orang Berjaji Lungunu Wistigai Nikmat Gak Karwan Naga Karugusi Allah Isak Ditawani Sungkan Ngomong Akhirnya Mereka Meminta Kepada Ulamaknya Untuk berbicara Kepada Allah Jadi ulamak Kiyai Tukang bicara Mulai Dinyo Ngantus Suarga Kepada Matur Ustaz Seikhon Ustaz Kepada Atur Ghusus Allah Kepada Pengen Gedang Goreng Maka Ustaz Seikhon Matur Ghusus Nik Supiah Pengen Gedang Goreng Ghusus Ngomong Mane Ustaz Seikhon Kandak Kepada Pengen Lontong Balap Lontong Balap Suarga Mereka Podoh Kalian Lontong Balap Ghusus Nik Kasmira Pengen Lontong Balap Lu Tiba Bapak Ibu Baru Sedara Jama Rahim Allah Kulon Jenengan Butuh Tan Ulama Butuh Tan Kiai Butuh Namung Tendonya Mawon Nantus Tan Suarga Lungun Wai Kadang Kadang Penghargaan Kita Kepada Para Ulama Para Kiai Kurang Penghormatan Kita Kepada Para Kiai Para Ulama Kirang Ta'zim Dan Hormat Kita Kepada Beliau Kadang Halo Kok Menang Lu Bukun Namung Tendonya 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 Suarga Kelo Saman Butuh Kiai Mulanya Lek Karo Kiai Seng Sahe Gak 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 Kiai Gak Tepak Tidik Dirasan Gak Kiai Gak Dapur Raim Bang Romong Man Nih 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 Khutbah Koyok Yuk Yuk Tiba Ekel Laku An Aja Aja Sotalkoh Jari Yah Dih Kameru Nyumbang Ayo dalam hubungan interaksi sosial kemasyarakatan di seluruh aspek kehidupan selalu bersentuhan dengan ulama selalu membutuhkan para kiai betul? ayo, gak percaya dibuktikan ibu bapak, sampai kata besanan itu membutuhkan kiai kata dolin di rumahnya calon besan, sungkan, gak wani, akhirnya ngajak kiai di gaya degeng di gaya waden-wadenan calon besanku ben bangga, tiba-tiba calon besanku pelek ke kiai sekalian didadaknya juru bicara dikongkong ngomong, macem-macem lu ngunuh, ngupahi, mau gedang sak cengkeh, karena hundi-hundi loro sampean nyunat no anak kiai diceluk dikongkondongo mungkin apa betul? sampean mantu nikah no anak nyeluk kiai dikongkondongo mungkin betul? sampean kupak pusaran kiai kondongani sampean ke paten keluarga ngaturik kiai dikongkondongo kongkong ngomong, kongkong ngomong tahlil ngantik peteng dengan perengkosan otot gulu sejumpol sekil keringet meruntuh sejak jagung-jagung ngunuh nih ke islawat yang kludik lima ngewu bu, ngantik ibu sampean meteng itu kiai diceluk dikongkondongo padahal kiai ini gamelu lapo-lapo itu yang pola pecicilan ya bujumu diwi sampean iso ngaji belajar agama iso ibadah yang muru isinten kiai 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 kampung sing mengku langgar-langgar cilik musola musola cilik bien sampean tesehalid belajar disitu dasar-dasar agama tapi sekarang jasa beliau kadang-kadang sampean lupakan mergo saman wis rumongso dati wong lakaonok sing dati pedet ah wisogeh perekonomiannya mapan apa mana dati pegawai dati pejabat lupa jasa-jasa guru-guru sampean ustad-ustad kampung sampean bien ngaji diklanggar cilin saman diwurui sholat diwurui sembahyang mulai tekor niat usalli fardal maghribi 3 rakatim mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala allahu akbar shalli fardal isai 4 rakatim mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala allahu akbar shalli fardal subki raka ngatani mustaqbilal qiblati rakaatim ni raiso kok wong bien ayo sing murui niatih sholat ngatani ku sintet niatih ini ganteng-ganteng kok diwurui saman diwurui apa kiai bien saman diwurui niatih fardu krono allahu ta'ala halo samian saiki so moco quran lanyah lehum moco quran badek ngelontok tartil fasih dulu yang mengajari dah sarani saman moco quran poro kiai atik belajar quran dulu itu susahnya amet amet rewepot tahun-tahunan lagi so moco lain sama zaman sekarang sekarang udah banyak ditemukan metode-metode praktis cara cepat belajar alquran semacam anahdiyah kiraati dirosati tilawati albarki macem-macem dulu belum ada dulu masih pakai koidah bagdadiyah itu ija-ijaan zaman ke mutan itu untuk saya alit diwurui ngijak alif fathah alif kasro'i alif doma'u a i u bafad khaba bakasro'bi memfad khama tak kasrohti babi mati tak doma'u kaf doma'u kurok fathahro tak kasrohti tuku roti bian ngonok eh bengi-bengi kok pas ngomong-ngomong karo bojo dan meripat siat siut cirah sentak sentuk sing wedok wilong ngantuk menuku yang ngijak ngarepe bojo kaf doma'u dalam doma'u tak doma'u roh doma'u roh doma'u kudu turu alif kasro'i kafkasro'i kafad khaka kaf doma'u i ki kaku jadi kan karepe sak durungnya turu pun gak lo dilemes no disek lo geger karo'u si kileng lo ini ngayunnya kok gak uang enak modelnya lo ancin bian karo'u beda apalagi perubahan zaman kemajuan teknologi sekarang high-tech ibu bapak dulu penjenengan waktu masih muda mau surat-suratan sama pacar aja susahnya minta ampun butuh nobat nyamuk pun ngekekno surate iku wadikonangan uang barang harap surat-suratan yang ngelepol bian karek saiki hmm enak kali tadak-tak tadak-tak seret terkirim lagi ngapain say tadak-tak 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 i miss you hmm balesi tadak-tak tadak-tak hmmm lu ini kalau enggak penjenengan antisipasi bahaya merusak karakter merusak moral puter-puteri penjenengan Allah mazali'ala muhammad seh dulinan ini ada yang bian ada yang bian ada yang bian ada yang bian serba elektrik serba remote betul? sama yang bian saya cili apa dulinan ini? uh kepingin mobil-mobilan yang lempung dimbel-mbel bannya buntur coble si soda tarik kayak rumput jepang mesinnya yang canggih di dewa namun belom surung teka-taka-taka-taka-taka ini orang peliknya pada daun surung yang menunggu ke roda aku sih menang sehingga itu dolinan karet kasih ada kucing ada kubu dan tanya suwira gedebak namun itu cekal ke gil gil diun si diun diun sedang diun kalau menemukan teman 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 oke oke tapi kadang penghargaan kita kepada para kiai, para ulama yang jasanya luar biasa kepada kita terus terang mawon, kurang bu salah satu faktor keberhasilan seseorang mulia derajatin ini aku mengkauh penghargaan kepada gurunya ini kita yang hebat orang karomah namanya imam fahruddin al-arsabandi ini orang karomah saking hebatnya bapak ibu itu apa yang ada di duit jadi kalau ada uang jaluk duit ii kalau nyewon nyotor ini perang gangsal juta saat itu duduk tuk metu limang juta ini kalau butuh nyotor perang sedoso juta saat itu duduk tuk metu sepuluh juta ini ya ii nyewon nyotoran perang kalau dosa juta saat itu duduk tuk metu duit rung puluh juta penjeningan kok sakit hebat luar biasa jawabannya apa karena khidmah saya kepada guru saya pengabdian dan penghormatan kepada guru saya imam malik salah satu imam dari empat madhab putrani khatam ngaji al-quran itu guru yang mengajari putranya dikasih hadiah seribu dinar tuk nasapi oleh rung atus inova rolas jadi aku takon putrani sampai ngaji di darul falah tujuh lima ini khatam quran itu sampai bayar di pondok ini satu bulan syahriahnya berapa lima ribu sampai ngoyoh di terminal rung berarti anakmu regane rung uyuan setengah subhanallah kok ada penguripan model ini terus sama ini lo netip sapi di goni uang itu 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 berhenti kok berarti rung juta 1 juta edang berarti petang juta rung juta edang gimana ini lo netip sepeda hontel di pasar di sewa sedih ini saulan telung pulau itu sepeda hontel kamu tidak pinter kamu tidak pengalaman malah berat rusak sama netip anak dididik dikai ilmu oleh akhlak totokromong kok manfaat kan gue sampean berarti anakmu aku larang sepeda hontel astagfirullah sekarang banyak pendidikan gratis justru saya prihatin banyaknya berjamurannya pendidikan gratis ini yang sangat salah orang tua tidak duit amal guru ini harus kearuhan oleh jatah apa yang ada guru ini guru ini tambah hak orang tua tidak duit amal ini saya tidak berharap ini saya menaruh cerita pesantren quran bubar gara-gara kurang sinkron antara ini wali santri dan guru yang satu bulan ditarik sahriah tidak mau lima muda yang bulat persis kelakuan yang wana pelintahan kapan ditarik sahriah bu kalau pak ustad bayar sahriah so mesi telung ulan bayar cerat 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 mesi telung ulan ditage bu tunggah telung ulan bayar so mesi san setengah tahun karena ustadz tidak ada duit tidak bisa tukuk sepidol tidak bisa tukuk kapur tidak bisa pulang di sini tidak tidak menulis main politik akhirnya ustadz pelajaran akhir murid katemul diwurui 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 banter bak fadkhah bayar fadkhah yaro fadkhah ro bayar ro diwurui temen ngarepi wang tuhan wang tuhan perasaan disemoni disindir gini gak tahu ngaji masyarakat ini bayar tahu ngaji mene anaknya berangkat ngaji diulangi dari orang tuhan ini ngarepi gurumu sin fadkhah sabah fadkhah bar ro fadkhah ro sabah ro sabah ro bangun berangkat anaknya anaknya dikene kuduani tanggung jawab jadi mene anak kata moleh diwurui mani karo gurune ngacau ngong tuhamu alif doma usin fadkhah sahah, fadkhah usaha ya ampun apa-apa lagi, ada temen orang tuanya dari orang tuanya, usahanya kondimeneh orang tuanya satu layam, tiga tuku beras itu pokoknya kita berada di ngaji ganti omak, anak dihubrak tapi berangkat di bawah ini tulisan ada yang ngerti gurumu maka fadkhah, fadkhah, roh, fadkhah, roh, fadkhah, roh, 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 roh ada temen yang ngarepnya guru-guru, yaa, yaa kalau ngaji orang bayaran, malah dikongkong muring-muring gurunya, anak katanya pak guru, pak ustaz ini tidak bayaran, malah dikongkong apa orang tuanya, ini kalau orang tuanya kalau orang tuanya, ini akan banter memfadkhah, mata, fadkhah, ta, mem domahmu, matamu akhirnya, nasibnya pesantren Qur'an ini apa? yuk, bak domah, bu, yaa, fadkhah, yaa, roh, fadkhah, roh, bu, yaa, roh tidak karu-karuan oke, ini saya sampaikan karena ada struktur ada urut-urutan tujuannya urut saya sampai ini padas ridhani gusti padas ridhani gusti Allah nah, kalau sampaikan gak akan dapat ridha Allah tanpa rekomendasi dari Rasulullah SAW kalau sampaikan gak mungkin dapat rahmat kasih sayang Allah tanpa legitimasi dari Rasulullah SAW aku ngomong rekomendasi legitimas ini mau ngomong pelintahan, ngerti, Pak Rayo? hmm? susah ngomongi orang yang gak pati cerdas itu jadi kalau suara paham ngomong ke Repi Dewi saya ngaji itu paling gak senang kalau orang ngomong-ngomong ke Repi Dewi halo? bu? sampaikan misalnya ngomongi anak sampaikan terus anak yang sampaikan ngomongi ngomong-ngomong ke Repi Dewi itu aku sampaikan senang apa-apa? ya aku kaya uang padahal ngaji yang ngomong-ngomong Dewi itu gak mau contoh lah apa gantian sampaikan aku yang nangisar halo? kalau sampaikan gak mungkin dapat cintanya Allah tanpa dapat cinta dari Rasulullah kan urut-urutan ini ingin dicintai Allah ikuti Rasulullah himla ha' ha' Allah fattabi'uni fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wa allahu ghafurur rahim kan urut-urut anil ingin dicintai Allah ikuti Rasulullah nyeneng no kanjeng nabi berarti nyeneng no gusti mangkel no kanjeng nabi berarti mangkel no gusti kita cinta Rasulullah sama halnya kita cinta Allah membenci Rasulullah berarti membenci Allah dicintai Rasulullah berarti dicintai Allah dibenci Rasulullah berarti dibenci Allah Rasulullah itu makhluk yang paling diagungkan oleh Allah paling dicintai oleh Allah maka nilai saman isok mbungah no kanjeng nabi saman isok nyeneng no kanjeng nabi otomatis sampeyan dicintai Allah sampeyan dapat anugerah cintanya Allah kalau sudah dapat anugerah cintanya Allah apapun akan diberikan kepada sampeyan rahmat diberikan, barokah diberikan, rido diberikan, syurga diberikan amin Allahumma ibaratnya ten bukula sering dambal gambaran ibu penjenengan kalau ingin disayang sama mertua itu gak kudu kok setiap hari jendengan moroni omae saman gawakno sumbarang, kalir buah-buahan macem-macem gak kudungon no bu wistah anak yang moro tua sing sampeyan pek itu ramutan sing api ladeni sing api layani dengan pelayanan terbaik ngerti? anak yang moro tua sing sampeyan pek ayo sing bendino ngeloni sampeyan itu saman ramut sing sae saman ladeni sing api layani dengan pelayanan terbaik pasti nanti mertuamu akan jatuh hati kepadamu kan aku cemburu kalau kamu berpaling dariku halo janji anaknya sampeyan ramut sing sae sampeyan ladeni sae dilayani dengan pelayanan terbaik pasti mertuamu jatuh hati kepadamu kok ketemu sampeyan mesti saman diomongi do aku matur suwan terima kasih cinta yang pernah kuberikan kepada anak anakku kau teruskan dalam bingkai cinta rumah tanggamu dulu aku mencintai anakku dengan setelus hati sekarang cinta itu kau teruskan pula dengan setelus hatimu do I love you tapi mertuamu juga isok ngomongin aku gampang ada pemahaman ada gambarannya sama nyenang ada kanjik nabi sama disenengi insyaallah ini sebaliknya ini sebaliknya ini sebaliknya sama nyenang ada orang yang mertuamu sama nyenang ada macam-macam buah pir anggur, anggur, jeruk, kelengkem, macam-macam tapi anaknya sampeyan larak anaknya gak saman ramut yang ngapik gak diladeni yang ngapik gak dilayani dengan pelayanan terbaik mesti ditolak sampai ngerumur ratuwa lapa kau merenang-merenang gak mau sembarang ngerayu aku gak kudu aku nerimu anakku yang larak anakku gak ladeni yang ngapik anakku gak layani dengan pelayanan terbaik mau nerimu aku jangan sih ngerum aku apa? minggat? adek moro tuamu rado Allah lho sampeyan moro nang gusi Allah dukun-dukun yang Allah korup mendekat ke Allah dpn dpn tadruk ke Allah bebisik nyewin apa karo gusi Allah tapi kanjeng nabi sampeyan larak gak kira diterima sampeyan karo gusi Allah jari gusi Allah rapo lan mepet-mepet nang aku marak-marak nang aku guguk-nguguk nang aku apa? lhoang kekasihku muhammad lhoang kekasihku muhammad lhoang larani lhoang kekasihku muhammad lhoang takzimi lhoang kekudun dari muhammad minggat kaget lhoang nang aku lhoang nyentak yang ada kubuk lhoang nang aku lhoang nyentak lhoang minggat lhoang nyentak lhoang lhoang terus sampeyan moro ini kanjeng nabi lhoang perlu ma'rani merono di madinatul munawwaroh dibawah kubbatul hadroh sampeyan melambaikan tangan dengan penuh takzim assolatu wassalamu aneiga ya sayyidi ya rasulullah anggithya moro diterima karo kanjeng nabi anggithya langsung diterima karo kanjeng nabi hmm lhoang nyimut lhoang disek jari kanjeng nabi apa kon melambai-lambai tangan kakku apa kon moro-moro neng aku salam-salam neng aku gak kudun rimu aku lhoang ke wali-wali kekasihku yang menyebarkan agama di daerahmu gak mau hormat kamu kenal agama dari mereka dari beliau-beliau tapi gak mau hormat tidak ada ungkapan terima kasihmu kepada beliau-beliau itu halo parah neno disek kano wali-wali kai kok tak terima kan nah terus sampekan moro dikone poro wali moro nih goni sunan ngampel lhoang-lhoang lhoang langsung diterima karo mbah sunan ngampel hmm lhoang nyimut nguk disek jari mbah sunan ngampel apa kon guguk-guguk ini gini pengen suge hmm gak kudun rimu lhoang ke ustad-ustad kampungmu guru-guru yang nguruknya awak mubian rapati kan open 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 saya ketipahami mbah sunan ini maksudku lho sampean aku ketemu pak ketemu ustad yang nguruk anaknya sampean saya ngapik jangan salaman assalamualaikum mbah ustad tangannya sampean itu gerenjir-gerenjir putih disini mbah upo mbah sunan adanya ustadnya kok putin 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 nah itu juga teknologi itu-situ ini maslinya pura-pura putin ngomong ini kuliah ini barang yuk gelem yuk urutan ini milo ayo bangiki dungo dan Allah muka-muka kumpul kumpul kulonjenengan daluniki dalam rangka mahabbah kita ke Rasulullah cinta kita ke Rasulullah sehingga kita menjadi orang-orang yang suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah mengikuti tindak lampai Rasulullah dengan demikian kita akan termasuk man ahabbani kana ma'ifil jannah bareng-bareng melepet suarganipun Allah sarankan jeng Nabi amin Allahumma ayo bu kita ugin dungo muka-muka pesantren darul falah 75 ini datosa pesantren yang kan manfaah masulah barokah istiqomah ilayamil qiyamah putra putri penjenengan yang kan ngawas dan gini pesantren menikah muka-muka pun datosakan generasi yang kan sholikhin sholihat pelanjengan setengah nyunyuan dateng arsani Allah muka-muka uribeku lancenengan tansah binaringan barokah sakit ngelampai ibadah kanti istiqomah sulewes wanjini binaringan husnul khotimah dungo dungo ini yang dungo misalkan dungo dungo misalkan mikir apa-apa yang penting dungo bah itu dituruti kalau Allah bah tidak dituruti pokoknya apa dijabai kalau Allah apa tidak dijabai kalau Allah pokoknya tidak dikabul Allah tidak dikabul Allah yang penting misalkan mikir dungaku dituruti apa-apa misalkan urusannya kursi Allah bah pokoknya dungo nah ini perlu kalau tambah didik keterangan tentang dungo gula sampeyan dungo 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 lawa selain dungo nang Allah suwin dungo nang Allah kok tidak dituruti karena kursi Allah tidak susah tidak tidak dituruti karena kursi Allah belum tentu karena Allah benci sama kita belum tentu itu karena Allah geding sama kita enggak justru kadang-kadang saking sayangnya Allah yang sampaian saking cintanya Allah yang sampaian mula dungo sampeyan gak dituruti kok sama dituruti dari sugi temen sampeyan gak kuat keberkan sampeyan malah pilek maka nikmatilah kemelaratan 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 halo sebalik sama numpah mokok dungo langsung dituruti cerita 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 bapak ibu, bian, ada uang, saya itu ada uang mumpung durung buat bantah, mempotong kamu bantahannya bian, ada uang, saya itu ada uang ada uang api ahli ibadah hubungannya kalau Allah ibadah api, hubungannya kalau sesamai gesang, wakamalainya api wakp ibadah pun dhangulah dongonin Allah, lawaswi lah dongonin Allah tapi gak dituruti karo gusya Allah padahal wang api ahli ibadah di sisi lain, ada uang welek kelakuan, orang patim benek, ahli maksiat, tukang eeei, togelan yang rutin begitu nungon yang Allah, langsung dituruti karo gusya Allah padahal wang ngelak, dungon yang Allah langsung dituruti eh, malaikat ya protes malaikat ya hanya kawwandel, karo gusya Allah kawwandel, soalnya akrab samaan-sama wangannya kok orang percaya atau diomong wang gusya Allah apa yang gak menungsoy lo diprotes karo malaikat wawah ayatnya diwawah sekalig kore wa ilqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah ketika Allah dahwi para malaikat, eh para malaikat satu menungsoy lo diprotes karo malaikat qalu atajwa'lu fiha ma'in yufsidu fiha wa yasfikuddimak kusti, no pembuatan keliru jenengat kok menungsoy sing didadosakan khalifah ngatur dunyo lho wang menungsoy kusenengat ini gaya kerusaan lho wang menungsoy kusenengat ini pertumpahan darah lho wang kulam ma'wan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddi sulat kami yang lebih selalu mentasbihkan penjeningan gak pernah melakukan kesalahan apa jawab Allah qala inni a'lamu ma'la ta'lamuun malaikat iku urusanku aku lu ngerti apa apa ngawakmu kabih orang ngerti lu termasuk ini, kusti Allah diprotes karo malaikat kusti, no apa malaikat kulau ku mboten paham mboten duno gak faham apa ini lho tiang saya ahli ibadah pun lawas lho mboten penjeningan pun dangul lho mboten penjeningan lho kok mboten jeningan turuti padahal tiangnya saya ahli ibadah lho setunggalnya ini tiang ahli maksiat orang benih tukang eiii begitu mboten penjeningan kok langsung penjeningan turuti padahal tiangnya elek kelakuan nopadawikusya Allah malaikat iku urusanku pribadi privasi lho mboten tapi mergawakmu ingin ngerti malaikat ya tak ngomongi rungokno ini orangnya apa ahli ibadah lho mboten lawas lho mboten gak tak turuti orang mergawaku geding orang mergawaku bencing gak aku seneng rungokno dongane wongiku kapan wongiku ngepn dpn guguk ngepn guguk berbisik karo aku aku seneng banget tak nikmati ini orangnya langsung tak turuti langsung tak wanei orangnya praimandek orang gelombong aku ke langan ini tak jaharno gak tak turuti aku buri-buri tak keiseng wakeh tayel lah si jinah ini orangnya ahli maksiat orang patimben orangnya orang kena begitu ngomong aku langsung tak turuti soalnya aku ngepn aku jembok kari aku ngepn aku ngepn ini nanti kek ini nanti kek ini nanti kek ini paham betul padahal ini lho bapak gambaran realita kehidupan yang saya bapak misalnya sore sore penjeningan dikterasi rumah ngopi karena rokokan jedul kan hobi ini ngopi padahal padahal ini maka ini gak ada kopi ini biasa ini ngopi ini ngeluh aku biasa ini halo ikumpomo sore sore bapak sampaian dikterasi rumah lunggo ngopi karena rokok jedul jedul terus ada orang ngamen orang ngamen juga menjaluk duit gitu betul orang ngamen juga menjaluk duit gitu betul ada orang ngamen bapak orang ngamen bapak itu itu rupanya wayu dengan sikil-sikil ini api kayak sikil meja wayu lah bodi ini wapi bodi ini kayak gitar bujat pokok lambi ini kayak merah delima pipi ini kayak apel australi iru ini kayak buah bir meripatnya kayak anggur merah itu pokoknya gampang ini rai ini kayak pasar buah yang kesewen ngitung sikil-sikil barongan ya serai ini kayak pasar buah cepet ada orang ngamen pak jaluk duit tapi ngamen wangi yang enam beda ngwayu ampunnya wangi sopan yang suaranya wangi yang nyanyi merdu suaranya enak kira-kira langsung ngamen wangi duit apa saman tenis sama hari ini lagunya pak tambah 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 orang yang mau sama hari ini lagunya tambah ini perlu tebas bisa gak ada yang ngamain tidak tidak bisa cacat beres apa gak langsung saman wangi duit apa mergok saman benci apa mergok saman gerding justru mergok saman langsung tidak tiga duit dinteni sama hari ini jaluk imbu aku langsung diwangi duit ngale kayak langan ketap ketip di jarno yang dinikmati aku mburi-mburi tiga iaga itu terus ada orang ngamen ada orang 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 merongos suaranya yang menyebrak tapi nyanyi gak enak ada orang yang nyanyi dunia memprat memprat ini kira-kira sampai tenis sampai hari ini lagunya apa langsung sampai menyebut duit orang langsung orang yang nyanyi itu itu ini yang tidak bisa nginep berangun paham betul ini sudah sudah paham ini masalah dikai la ta'asau ala maafatakum wala tafrahu bima atakum wa allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur kan ngerti agar kalian tidak putus asa dari sesuatu yang gagal kalian dapatkan dan kalian tidak bangga hati tidak tinggi hati terhadap sesuatu yang berhasil kalian dapatkan Allahumma salli'ala muhammad sekarang 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 saya wih waktu ini yang tidak melu tidak usah cerewet karena mereka melu nyumbang piro tidak cerewet ini ini cuma di lagu ini ini sering kesempatan kalian kita panggil taman suarga supaya sakit kita panen betul amin Allahumma tanaman surga memperbanyak amal sholi memperbanyak ibadah terutama zikir yang paling simple kita ini ulang-ulangannya kanjeng Nabi ayo maca tasbih tahmid tahlil takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sama-sama kita baca tiga kali subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ulosexual terutama walhamdulillah baik Allahu akbar Sekali lagi Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Kalau kita tengok datang dari sana pun Allah muka-muka sejamaah yang kita merabuh Itu pun paling ini hasil maksud Nopo engkang datus hajatipun muka-muka Tipun kabula kenteningkusi Allah Nahi wanten Jamaah engkang rawo gak ada masalah Mempunyai problem Persoalan hidup apapun masalahnya Apapun problemnya Apapun persoalan hidupnya Mudah-mudahan Allah segera memberikan makhroja Jalan keluar yang terbaik Nahi wanten diantara jamaah engkang rawo Ada yang lagi sakit Atau keluarga dari para jamaah Wanten engkang nandang gerah Namib sakit Apapun penyakitnya Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan Tanggungan Tanggungan Utang Muka-muka kususia Allah Gampang nodalannya cepat Jagat ngelunasi Banter tenang Aku lindungu walon-alon Sampai ni amin cek banter Iyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy Allahumma silih ala muhammad sama sekalian rahimahkumullah kan secara umum penyakit ini ku wanten kalih wanten penyakit zohir wanten penyakit batin diulang ada penyakit zohir ada penyakit batin wanten penyakit jasmani wanten penyakit rohani penyakit zohir ini ku gak podoh penyakit batin penyakit jasmani beda dengan penyakit rohani ini penyakit zohir penyakit jasmani itu penyakit rogo penyakit tubuh, penyakit badan penyakit awa contohnya ini ku yuk watuk, mengguk, belek, dengkek linu, ngelu, panu, kadas kurap, koreng, rangen, pelentingan kutilan, bubulan, udunan karakter penyakit akhlak penyakit moral, penyakit mental contohnya kayak takabur, ujub, sum'ah, riak, hikat, khasut, khirsun, tomah semacam-macam menipu penyakit hati Allah mazili ala muhammad ibu bapak, kore sederah inggang dibun muliakan Allah sifat dari penyakit zohir itu gak sama dengan sifatnya penyakit batin sifatnya penyakit jasmani beda karo sifatnya penyakit rohani tolong perhatikan ini penting ini penyakit zohir utawa penyakit jasmani itu sifatnya yang penyakitan kroso loro yang penyakitan kroso tonggo-tonggo ini orang rasanya koncone orang apa-apa orang liang buatan apa-apa masyarakat luas gak kena imbas apapun dari penyakitnya yang kroso loro namun yang penyakitan mawan beda karo penyakit batin sece karo penyakit rohani aneh penyakit batin penyakit rohani yang penyakit ini juga kroso loro tonggo-tonggo ini yang kemeng orang liang yang teng-teng masyarakat yang buyang faham gak apa batin? eh orang durung tak terang kok faham kok kemintar halo oke biar mudah faham biar mudah difahami kalau paringi gambaran sederhana mawan paringi ada penyakit dohir atau penyakit jasmani itu yang penyakitan kroso loro tapi orang liang orang ngerasakan contohnya ada tanggung Sanpean udunan yang udunan gawadi saat terong yang tayang tayang sambatnya rakaruan karo nyengar orang-orang ngerasa masyarakat orang kena imbah seblas konconnya tambah guyang guyu pringas-pringis malah gojloki ya koncon mas mas kok tambah doang mas modelnya mas kapan-kapan banyak panen diunduh aku kabarono mas meneng-menengan kok pas diunduh diwe nah pun bapak ibu karena penyakit doher penyakit jasman ini yang penyakit kroso mula tambahannya gampang pengobatannya mudah yang penyakit kroso soalnya gak betah loro wani tombu kepingin waras gelam berobat berobat karena pdw gak ada di perintah soalnya dia kroso loro ceje kalau penyakit batin penyakit rohani waneh yang penyakitnya gak kroso loro wong lio yang kemeng contohnya ngetan kumpam-kumpam desa sampeyan meriki kok enten maling ini ku kiro-kiro sing rasa susah maling apa masyarakat jawab sing banter sing susah maling apa masyarakat sing rasa supek maling apa masyarakat masyarakat padahal ini ku jane sing penyakitan maling apa masyarakat sing gak waras maling apa masyarakat penyakit maling tapi saya merasa lorok masyarakat saya tidak waras maling tapi saya merasa supek susah masyarakat bapak ibu maling itu tidak waras karena penyakit batin maling itu ya kalau di sini dua barang yang dicolong uang mesti diknegelo sampai ngomongin mau wantap jangan menjiwai temen maling itu dua barang kalau dicolong uang mesti diknegelo lu ngono kok mentolong nyolong barangnya uang lu apa dikira uang yang dicolong barangnya itu orang gelo lah iya orang ini dua barang dicolong uang gelo kok mentolong nyolong barangnya uang ini berarti orang waras kena penyakit mental ayo balik ini itu berarti orang waras kena penyakit mental bapak mentol pertanyaan khusus ibu-ibu jawab aku dibantar aku ingin ngaji terus ini gak bantar aku mau terus ngaji ibu ibu penyakit mental penyakit mental penyakit mental jenengkan mental yang dirasaini uang gelo lu kok mentolong rasaini uang berarti orang waa kena penyakit mental subhanallah cuman ini ibu-ibu wana pelintahan berikil ayu-ayu tapi kok bodoh gendeng orang kena penyakit mental tunggalnya maling waw diungkap dengan kata yang sederhana kalimatnya sederhana yang awakmu dijewit uang krosoloro ya ojok jewit subhanallah sesederhana itu tapi luar biasa filosofinya itu kan penjabaran sangking man layarham layurham ini diangin-angin seapa wangi yang orang diwelas marang wang lio wangiku ya gak bakal diwelas ini wang lio karena wangku nobyen cukup dengan kalimat yang sederhana yang awakmu dijewit uang krosoloro ya ojok ngewit kalau uang ini mudewit ya loro diterusnya yang sampeyan dirasani uang loro hati ya ojok ngerasani ibu yang sampeyan dicelatu uang kok mangel ya ojok katik nyelatu bapak yang sampeyan dua barang dicolong uang sampeyan kok geloh ya ojok nyolong barangnya bapak yang sampeyan dua bujo di uang sampeyan loro hati ya ojok hati uang uang lancar uang biyan lak ngono modelnya lak nuturi sederhana tapi penuh makna kayak sepele dalam menasehati tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi memang sih kok dikuyan yang sama ngomong memang dong memang sih memang dong memang sih yang nopo do gendeng tapi luang biyan aku buatan pinter pak itu adalah dalil kadang gak bisa dalil kalau yang sikik sidik-sidik itu dalilnya ngomong kalau orang yang kuala ta'ala kuala siala alih siala siala dalil tapi gak harus dalil bahasanya anwar jahit seru albedah kecantol katil lorak gelem dondomi kakihan kocah kakihan dalil lorak gelem orang biyan enggak ngapun panjang kalau dibandingkan orang dulu sama orang sekarang pintarnya lebih pintar orang sikik pengalamannya orang biyan karena orang sikik lebih pengalaman orang sikik ini 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 kalau ngomong ini ini apa ini kasep perekonomian orang biyan karena orang sikik lebih makmur perekonomian orang sikik ini ini biyan sikik desa omah yang ada tv ini dihitung saya ini benoma tv ini lorak telupapad biyan sik kampung dua sepeda motor bisa dihitung bisa dihitung dengan jari sekarang saya benirung dua sepeda motor orang biyan karena orang sikik sugini 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 orang sikik betul iya biyan bu orang itu melarat-melarat gaya mangan kadang kengelan sampai kaliran jadi penyakit biyan orang lorok roto-roto penyakitnya mergok kurang mangan sehingga tidak ada yang dipangan kaliran sampai dari penyakit mula biyan kalau orang lorok itu kalau keluarganya dituturi makan sehingga cepat waras masih tidak enak-enak dipeksa makan sehingga cepat waras makan sehingga makan sehingga penyakitnya mergok kurang mangan saat ini kalau orang lorok keluarganya yang dituturi sehingga keluarga lorok itu menggap menggap dituturi mulanya atau mulanya apa-apa jadi baduk sembarang duntal makanya gering penyakitnya orang lorok itu mergok kakean cocok badukan bisa sama tidak percaya halo bia nanti orang lorok nanti makan mantri mari disontek tiga obat mantri ngekak obat itu kalau nuturi obatnya diumpe rutin ke nanti telat terus ben cepat waras kalih makan vitamin makan 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 ini dipangan makan ini makan ini dipangan dipangan makan macam-macam kurang makan saya ini orang lorok dikawannya dokter diprekso didiagnosa dokter dikai resep dokter dikai resep untuk nuturi obatnya nanti didebus obatnya didebus kemudian selatih terus makan ini ini juga dipangan jenis ini dipangan kolesterol dikawal jadi makan diabetes makan ini darah tinggi jadi dipangan dikawal asam aurat jadi yoyoyong musruwad yang mau kuyuk oke wani birong ini oke pinternya pinter orang saya ini pengalamannya pengalaman orang saya ini tapi pengamalan menang orang saya pengamalan orang saya ini kadang ilmu ini amalnya teman dalilah sederhana sobo teman bakal tinemu saya ini wakil tapi bodoh hati ini bodoh amaliyah pinter ngomel tapi gak pinter ngamal muka-muka akura termasuk amin ini malah diguyuk gak bisa ibisan nah iya orang bihan masya Allah mau coba arab ya rahisa fasih kalau orang waheng karena apa ya alhamdulillahirrobbilalamin rahisa ngunik ya andu lamin alhamdulillahirrobbilalamin rahisa ya andu lamin lo moco hawkulah ya karapela hawla walaku wajailabillah gak bisa orang bihan diunik loh 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 kuwato orang kuat ke belakang loh 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 kuwato jadi mau loh 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 kuwato tapi mantap itu kan jurni hati itu bisa di dunga bandung bandung muka barang yang ngantep ya rahisa di cengkeweng iso kuwato dongannya lololololoh kuwato diomongi wongoh kalau kemutan sejilipian ya ini kata garap sawah kata tandur kata nandur pari garap sawah kalau di apa nganggai sapi mungkin kalau ngarani ngerakal ini apa ngarani ya nyingkal ini padahal disoyak lo jujur mawan waktu tersialit itu sering kalau Pak Lek Pak Dembah nyingkal kalau ngeluk nungpah nenggari neseret sapi sawah seorang ini kok gak percaya aku ini turunannya TNI AD Tani Angkatan Doran enggak aku terus ngeluku karung gendeng tak lelah 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 itu karena la ilaha ilallah Allah Allah maho tapi mereka punya pelintahan ga bisa ngomong sekali punya pelintahan lain saya yang bahasa hal lain saya tidak bisa punya penjelas lain kalau punya pelintah saya ini kami tambahan maka berapa sahaja? la ilaha illallah, Allah mwakum di dunia yang lalu 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 yang akan berbicara berapa sahaja berapa sahaja Allahumma neraiso kalau ngeliatnya, seorang kaku seorang yang berkata, seorang yang berkata berapa sahaja berapa sahaja? Allahumma inna nasaluka inna saluka raiso ya, nasaluka salamatan pittin wangapia tampil jasa wajiyadat tampil ngilmi wabarakat tampil rejeki wato batang kobelal maut ngerokmatan ngindal maut ini sakit dengan fasih ini saya ngomong aja ini orang saiki fawasih fawasih lah itu sholat maun ya fawasih kadang lagi takbiratul ikhram masih kefasih nanti bengung bengung biasanya ustad tanyaran lagi mulai ke pesantren bengung takbiran allahu akibam walaik mdungo ya fawasih allahumma orang terima allahumma biasa kurang fasih allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan pittin wa'afiatan fil jasada wajiyadatan fil ilmi wabarakatam fil rizaki wabarakatam fil ilmi wabarakatam fil jasada wabarakatam fil jasada ayuhuma akkabalu indallah ayo dari keduanya tadi mana yang lebih diterima Allah yang lebih fawasih kah enggak bukan afsuhuhuma tapi awsaluhuma biruhihi ilallah mana yang ruhnya lebih nyambung ke Allah ini ikut yang lebih keterima mengenalik urusan karagusi Allah hubungan kali Allah muasalah ke Allah ishadur ruh ishadur nafas fasih itu penting ngerti makna itu ya penting tapi mantepi hati nyambungnya dengan Allah lebih penting Allahumma salli ala muhammad lah orang biyan nih bapak ibu lah mau jauh salawat mahalul qiyam orang kuno kalau ditabui jedor ngawalik-ngalik yang ku ngarani serokalan diarani serokalan soalnya ini kuno kan ono lafad asyrokal kau nubdi haja asyrokal badru alayna diarani serokalan asyrokal abadru alayna amin sani ayatil awadai mudun ditakoni tonggoy leh artinya mau apa leh mbuh karuh karuh tapi mereka betul-betul merasakan kehadiran rasulullah menyatu di majlis itu insyaallah ini orang berjajit tapi mandi ada orang yang lorah lorah jangan lorah syarat jangan lorah disowok ini mau gawak banyu putih segera di dalam bismillahirrohmanirrohim tambo teka lorah lorah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sebulnya banyu diumbik waras kalau ingin aneh ingin aneh lawas terus rodok suwai maksudnya ingin aneh lawas yang itu tamu itu ada disyarat karena di rumah rodok ngurusi Departemen Persuwuan ya itu ada disyarat takoni tamal nopo mbah kula sakit ya nopo gerai ini ini madaran wato sekali gegerin dulucur pun pinten-pinten dinten ya Allah jadi dengan rantau seantawis dan akhirnya kulau pundutnya banyak satu gelas yang gampang diumbik kan gak ada gelas ini gak ada gelasnya yang aneh ngumpinnya apa aneh 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 maksudnya kiai ngongkong ngokop nah aku waktu itu ya tak gawak ada gelas lah beneran ngumpinnya tadi halo halo mari kita hanya ini tidak ada gelas mari kita terus apa saja karena kita cerewet terus bu eh bu tidak ada fatihah hanya ini fatihah itu mantap al-fatihah itu 5 kuriatlah fatihah itu berkata bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakana Ubud Iyakana Sa'inuh Surat Al-Mustawin Surat Al-Ladheena An'am ta'anihim Ghayril Ma'udhubi Alayhim Rabbil Alamin Rabbil Alamin Amin Ya Rabbil Alamin Oh lu eh mantep di banggani tohombo teka lorah lungang tak sebulna banyak waw terus tak kena waw ini dikengong lorah caranya dosbundi sehidhina telung sendok sehidhina telung sendok sehidhina telaten insyaallah yang salpi tulungan Ya Allah Bapak Ibu eh itu oleh telung dino wawah ini gula kopi rokok aku mikir batih ya ini gak batih ya apa banyak satu gelas gula, kopi, rokok katik karwamplop yang juru ada duit kan biasa orang suan dikonek kiayin duit ya ada pelintahan yang lembih antok yang suan kiayin itu gua 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 perasaan aku seneng Alhamdulillah kirupannya jodoh bangun bunga terus awadih gula kopi ya Allah sama ngomong gula rodok suwek lu nonton terus aku nonton ya ini radika sesu keparang gua badai matur ini nonton apa makanya ya ini disuun ngimami sholat janazah aku ya tolah tolah ya kok sholat janazah ini itu yang pecah si inten gembah gula nikah ya yang tak jaluk nusarat meri nikah mati aku langsung merasa astagfirullahaladzim matiwasan aku ayam rumah saku gula kopi saking bunga diparingi waras garuh persekote sholat mayat yang tak takoni orang bilang syaratnya kok gak diombeknya sampun menter aku kan yang izin nyarati orang mari malah mati aku ngelak pancatan tak tekoknya lelah mau ngombeknya ya apa nah terusnya sedihnya telung sendok sedihnya telung sendok jadi sampun sedihnya telung sendok sedihnya telung sendok saya bukai sendok apa sendok teh ayo salahmu ngkarku sendok makan sendok teh itu kecilin dosisnya kurang padalnya perkara gak mandi mboh ngaji kalau kalau berapa berapa yang berjajit tidak berapa 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 mantap yang Allah nyawang langit nyawang bismillahirrohmanirrohim tandung tandek tansus tanpa mendung tanpa bledek tanpa lesus urus urus udans aduh kok urus entah ya udans temen ini ini kok kemarau panjang lawas ada udans kepingin udans ustadz kabupaten yang kelompoknya di alun-alun tidak istiwosah bareng jalan udans ngobos kebihdongan lebih nolak udans ada udans dua kawai mendung ini sampai udans ada yang bangkrut tidak ada udans tidak ada udans tidak ada udans botol botol bukak tutupnya tidak ada mendung singkir mendung dan ngalih mendungnya jopo diwocok langitnya uransi di udans 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 ditutup dipendam tidak ada udans 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 muhammadur rasulullah cedek naubelirung diusap no waras aku lo mari praktek ingin aneh udunan udun sing cilik udunan ayo udun semat Masya Allah pak jenisnya lorok tayang tengok ke awak adem panas lah jadwal pengajian nage ini gak waras gak bisa ngaji temen sore-sore kok eleng ada dungu mandi tak wocok baru nyengir-nyengir ngempet lorok hidul kono ngomong semar ngewebunduk upelku hirung nasi toh dati udun la ilaha illallah muhammadur rasulullah cedek naubelirung ada aku pas beler jadi oleh agak misalnya usap-usap no war-war subhanallah lu saat itu bapak ibu sore tak soho meniawan udun langsung manak jadi telur hidungannya podo tapi mandinya kok beda cobi wong bianono lorok untuk mbah untukku lorok mbah gak betah mbah ngorene tak damonane nanti sing lorok sing ngisur apa sing dukur ngisur mbah ya dipenek iku sing lorok dipenek bawah nebongani bismillahirrohmanirrohim godong pari godong waluh orang maritambahabuh sebul nubuh insyaallah kok di jatoh sih sampeyan karo dulu ingkau orang sing tawa sebuah goreng rong ewu barang ikut mau kok gurung terus misalkan ya Allah bu kula pindahkan kem lagi mojokerto asik tebih ya ini pun karena penyakit batin iku sing penyakitan gak kerosok bu malah nyawang iku dapuramu tak cemburu halo ngapun ten sayang aku kan kau pengen diberhatiin karena penyakit batin iku sing penyakitan gak kerosok mula tambanan yang pengobatannya susah kenapa yang sakit gak merasakan sakit rumah sana gak merasakan rumah sana merasakan kongkong tombol gak gelem suruh berobat gak mau dia berobat mau ya aku gak merasakan berobat kongkong berobat kongkong berobat gak mau dia kenapa gak rumang seloro lelah apa aku berobat mengaku waras ini gila kan jeng nabi diutus ini kan misi utamanya mengobati penyakit batin nambani penyakit akhlak innamabu'istu liutammima makarimal akhlak nah sekarang penggemblengan akhlaknya digunai pesantren ini mestinya tadi saya mau nyampaikan soal kepesantrenan tapi kapan-kapan kapan aja lah lelah diundang menah ya pokoknya yang penting satu keunggulan pesantren dibanding lembaga pendidikan yang lain itu barokah sesuatu yang namanya barokah makanya aku lo pesen bapak ibu puterannya sama sekolah di indiae kuliah di indiae please silahkan tapi aku tuh tahu ngicipi manggun di pesantren masih di lu kersananya barokah eh senajan terima lima last tahun mpamannya ini pesantrennya tadi yuh artinya ya sekolah tapi no pesantren sekolah no pesantren sekolah no pondok ojo mondok no sekolahan sekolah no pondok kali mondok no sekolahan itu 단 ah bedah iya jelas bedah naik sekolah no pondok sekolah tapi no pondok ngomongnya apa tapi naik mondok na devient sekolahan paham gak? karena paham ya dia butuh kalau gede kalau gede padahal apa yang butuh beda kalau gede gede itu orang sombong kalau gede itu orang cerdas biasanya gede besar kepala sama kepala besar ini rapatnya nyawa ini gede gak sih itu orang sombong gede gak sih tapi lak gak sih gede kalau kepala besar itu biasanya otaknya kan besar cerdas biasanya makanya sama yang kepingin anaknya cerdas gede gak sih anak ya Allah lak tanda ini uang yang kena penyakit batin ini bu tanda ini orang sombong yang kena penyakit batin ini biasanya rumah sombong pinter padahal lorak rumah sombong pinter padahal lorak rumah sombong ayu padahal lorak rumah sombong berjasa padahal lorak rumah sombong berjuang padahal lorak rumah sombong penting padahal lorak rumah sombong api padahal lorak uangnya kena penyakit batin ini maka nengdia ngeregat uangnya di rumah suami yang ngeregat pak pak misalnya dalamnya sampai anak tamu yang tamu ini rumah suami, menyeritakan api yakin sampai ngeregat cerwita ke api ini terus aku yang asli ini orang ngeregat mas saking ini orang pati ketoro tanggok-tanggoknya garuh ini juga sampaian, gak tau omongi aku kelihatan mas gak kaya uang sembuh kaya apa uang-uang ini macam solawat yang sewa katok, ini aku gak satu sewa ini aku, bendeno nunggu satu sewa makanya mas ya, tas bayu kapan kecekel tanganku itu dino yang perotol karena aku ini pesen tas bayu yang kuat dan rodo awet, itu karantene sepur jaman mesti emangkel mampu mentola sama yang ngomong ya tak tau gak nadek muka-muka tasbihmu yang tadi kena ngerantai awakmu uang ini kena penyakit batin makanya dia yang keregat makanya satu-satunya yang dijamin keselamatan ini sehingga kusulah kan sang batinnya api yawmala yanfa'umadu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim ini ku kan pada hari di akhirat nanti harta benda anak-anak gak bisa memberikan manfaat pembelaan, pertolongan kecuali hanyalah orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim mungkin mungkin sehingga kusulah ternih wala banfaat mungkin jam setengah aku tahu kamu cinta aku tapi kan kita dibatasi waktu insyaallah kapan-kapan ingin sekarang-sarang dengar datang kesana pun Allah muka-muka ngaji kita luna ke disarangi hidayah jahat alhamdulillah s.k.q.v makmulu alhamnan wainna wainna waa'ala manna wa bizilafuna salihan basiril asrari basiril asrari firil fatiha auzhuPillahi min ashayuno wa'ja'omin bismillah ar-rahmin alhamdulillahi rabbil adam minar rahmin min kewim din iya kina'mbud wa iya kina sinu'ina suratul masyakui suratun ladzina anam ta'anehim selamat menikmati 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 selamat menikmati